Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa politikus PDI Perjuangan Budiman Sujat Miko rupanya memiliki misi untuk menyandingkan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo di Pilpres 2024. Misi itu setidaknya terungkap setelah pengurus DPP PDI Perjuangan menyesalkan manuver politik Budiman Sujat Miko yang datang menemui Prabowo tanpa ada izin dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Manuver politikus PDI Perjuangan Budiman Sujat Miko yang menemui bakal calon presiden Prabowo Subianto dua hari lalu ternyata tak sekedar ajang saling puji dan saling sanjung antara Prabowo dengan Budiman. Pada Metro TV, Budiman Sujat Miko punya harapan Prabowo bisa bersanding dengan Ganjar Pranowo. Alasannya, duit Prabowo Ganjar atau sebaliknya bisa memenangkan Pilpres satu putaran bahkan dengan selisih suara yang besar. Ada dua kekuatan, satu sudah becalonkan Pak Gajar itu PDI Perjuangan, Pak Prabowo juga sudah dicangkul oleh PDI Perjuangan yang menurut saya dua-duanya adalah sosok yang mewakili kekuatan nasionalis. Justru sejak awal saya katakan kata persatuan kaum nasionalis. Sehingga ini untuk memastikan soal kemenangan dengan margin yang besar oleh kekuatan persatuan kaum nasionalis dengan margin yang besar sehingga pastinya dengan begitu karena hanya dua pasangan, tentu saja hanya satu putaran. Apa yang menjadi harapan Budiman sebetulnya sudah lama menjadi spekulasi. Bahkan Presiden Jokowi Dodo disebut-sebut pernah menghendaki duet tersebut. Kita tahu ada dari dulu ada wacana duet Prabowo dengan Ganjar. Ada juga yang mengatakan Presiden Jokowi pun ingin menduetkan Prabowo dengan Ganjar. Jadi wajar kan ada yang bertanya apakah Mas Budiman ini utusan dari Presiden Jokowi kah untuk kembali menggaungkan duet ini? Tidak ada utusan tapi saya sih merasa bahwa ada semacam persamaan ya persamaan insting, naluriah, politik, ideologis, value yang saya yakin sama dengan Pak Jokowi. Hanya saja harapan yang disampaikan Budiman itu tak muncul usai ia bertemu dengan Prabowo. Narasi menyandingkan kaum nasionalis dalam bentuk duet Prabowo-Ganjar baru bergulir ketika ada reaksi dari PDI Perjuangan yang gerah dengan manuver politik Budiman Sujat Miko. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menilai pujian Budiman untuk Prabowo melawan keputusan partai. Kalau dibanding dengan 2014 dan 2019, dukungan kepada calon Presiden yang sudah tetapkan oleh PDI Perjuangan itu tidak sesolid sebelumnya. Jadi saya ingat jelang 2014, jelang 2019 itu tegak lurus. Keputusan Ibu Mega mengusung Pak Jokowi saat itu, itu nyaris tidak diikuti satupun indikasi perlawanan atau perbedaan di antara kader atau elit PDI Perjuangan. Budiman Sujat Miko selama ini dikenal sebagai sosok yang loyal dengan partainya yakni PDI Perjuangan. Namun baru kali ini, Budiman bermanukur di luar kontrol partai. Pindiputan Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Kembali Nak Jokowi .. Ad harbor ... Ad� Bermuda .. Ad precon Sheikh .. Adho ..